Intro Oke kembali lagi pada channel service elektronik online Pada video kali ini saya akan berbagi cara mengecek 10 kipas Ini berlaku untuk 10 kipas yang bekas maupun yang baru ya Mungkin jika kawan-kawan semua yang dekat dengan tempat jual beli barang rosok Bisa banyak ditemukan 10-10 kipas angin disana Jika 10 kipas angin kawan-kawan mati atau terbakar Bisa kok menggantinya dengan 10 kipas bekas tersebut Kan lebih hemat beli di rosok ya Daripada beli baru mahal Jadi tips mengecek gulungan kipas ini bisa sedikit membantu teman-teman yang mau beli 10 di tempat barang rosok Oke langsung saja kita langsung mengeceknya menggunakan kualitas tersebut Yaitu kita beli terlebih dahulu kabel-kabelnya Oke yang pertama-tama yaitu Masukkan prop atau propnya itu kasih ke kali satu dan kalibrasi Setelah itu mulailah kita bakar Maksudnya yang dibakar itu kabelnya ya Enggak sepulnya Kita langsung saja kita bakar kabelnya satu per satu Ya saatnya kita cek dulu Ceknya pun cukup mudah kabelnya yang sudah kita bakar tadi Cek langsung saja menggunakan moditester jika bergerak berarti masih menyala ya Cek semuanya ya kabelnya satu per satu Nah dapatnya disitu jika prop masih bergerak semua Berarti spool masih bagus ya Mungkin jika sudah beli di rosok tapi kok gak bergerak jarumnya Mungkin itu ada viewsnya yang besar Nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya ya Oke sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Jika teman-teman suka dengan video saya silahkan like Dan jika ada yang tanyakan silahkan komen di bawah Saya Amon Torpol Anam Everything will be ok Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton